Intro Selain mampu menyerap tenaga kerja yang relatif banyak, UMKM juga telah terbukti bisa bertahan dalam menghadapi krisis global. Fakta inilah yang menjadi perhatian calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Kofi Fahd Indar Parawansa. Di depan pelaku UMKM Sidoarjo, Kofi Fahd berjanji akan mengembangkan sektor UMKM untuk menopang perekonomian masyarakat Jawa Timur. Kontribusinya terhadap PDRB di Jawa Timur sampai 54 persen. Kalau data terakhir itu yang saya terima sekitar 6,8 juta pelaku UMKM di Jawa Timur. Sementara itu, Cagup Jatim nomor urut 2, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul berkomitmen untuk memperluas penyertaan modal asing di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut dikatakan Gus Ipul saat berkunjung ke PT. Shell Jedang Indonesia di Kabupaten Jombang. Berorientasi ekspor. Produk dari perusahaan ini, 80 perusahaan ekspor. Ini sudah harus kita dukung. Yang kedua, tadi ada transfer teknologi. Pekerja-pekerjanya di sini bisa disisi, ditingkatkan semampuannya. Mendekati hari pemilihan, masing-masing kandidat sepala daerah Jawa Timur semakin gencar mensosialisasikan program unggulannya. Kegiatan sosialisasikan ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi warga Jawa Timur dalam memilih pemimpinnya pada Pilkada Serentas Juni 2018 mendatang. Tim Liputan I News laporkan. Tim Liputan I News laporkan.